Bismillahirrahmanirrahim Kami segenap masyarakat Indonesia di Kota Suci Mekah Al-Karramah yang cinta keadilan dengan ini menyatakan mengutuk keras ucapan JPU yang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Semoga saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sihat dan tidak kurang satu apapun sampai saat ini dan selanjutnya Baik saudara-saudaraku ini informasi dari Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kami segenap masyarakat Indonesia di Kota Suci Mekah Al-Karramah yang cinta keadilan dengan ini menyatakan mengutuk keras Ucapan JPU yang menyatakan bahwa gelar imam besar untuk Al-Habib Muhammad Rizik Syahab hanya isapan jempol belakang Perlu JPU ketahui selama IBHRS berada di Kota Suci Mekah Al-Karramah sudah ribuan jamaah baik Umroh maupun Haji yang datang ke tempat IBHRS dan juga IBHRS sangat dihormati oleh ulama-ulama Saudi dan ulama-ulama negara Arab lainnya dan kami juga meminta kepada Majelis Hakim untuk mengetuk Palu membebaskan IBHRS dan kawan-kawan tanpa syarat dan kami mendoakan kepada seluruh saudara kami yang mendatangi pengadilan negeri Jakarta Timur selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla takbir Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla salu ala nabi Allah Azza wa Jalla wa sallamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh bahwa muslim ya umat muslim yang ada di Arab Saudi yang sekarang sedang berada di Arab Saudi juga yang memberikan support dan semangat dan juga ikut ya mengkutuk pernyataan daripada jaksa penentut umum terkait daripada sebutan imam besar adalah isapan jempol nah ini juga ternyata bereaksi ya dari Arab Saudi ya kemudian dia tadi juga menjelaskan bagaimana ya Habib Rizik Syihab diperlakukan selama di Arab Saudi ya ada ribuan ada ribuan jemaah baik Umrah maupun jemaah haji yang pernah mendatangi Habib Rizik Syihab termasuk tokoh-tokoh ulama di negara-negara Arab juga sangat menghormati Habib Rizik Syihab nah ini kawannya dan dimana mereka juga berharap ya kaum muslimin yang sedang berada di Arab Saudi meminta agar imam besar Habib Rizik Syihab juga semoga bisa dibebaskan atau dipunis bebas kepada saudara-saudaraku jadi ternyata ya mulamak besar NKRI imam besar Islam Indonesia ya ternyata juga sangat dihormati oleh tokoh-tokoh ulama dunia lainnya ya seperti di Arab Saudi di Malaysia di Brunei artinya Habib Rizik Syihab ini sudah dikenal oleh hampir seluruh dunia maka wajarlah jika para pencinta Habib Rizik Syihab para pengikut Habib Rizik Syihab para simpatik Habib Rizik Syihab ini memberinya sebutan sebagai imam besar karena beliau bukan lagi hanya sekedar sebagai pemimpin sebuah penduk pesantren bukan beliau bukan lagi hanya sekedar sebagai imam FPI waktu itu bukan karena ternyata yang simpatik yang mencintai imam besar Habib Rizik Syihab ini bukan hanya muslim di Indonesia tetapi juga muslim di beberapa negara asing dan lebih anehnya lagi bukan hanya umat muslim yang simpatik yang cinta kepada Habib Rizik Syihab tapi juga umat agama lain seperti yang sudah viral videonya umat Kristen ya pemuda Kristen Ambon inilah kawan inilah yang disebut perjalanan hidup seorang ulama ulama besar ulama yang selalu istiqomah dalam perjuangannya karena saya melihat bahwa imam besar Habib Rizik Syihab ini berjuang bukan hanya untuk dirinya berjuang bukan hanya untuk kelompoknya berjuang bukan hanya untuk agama Islam tapi ini juga dirasakan oleh umat agama lain artinya perjuangan Habib Rizik Syihab adalah untuk kebaikan umat manusia keseluruhan bukan hanya umat Islam buktinya munculnya dukungan simpatik dari umat agama lainnya ya seperti Rasulullah SAW bahwa ini adalah rahmat rahmat buat semua umat makanya kalau ada yang bilang Habib Rizik Habib Rizik Syihab adalah anti-toleran anti-Pancasila anti-agama lain semua terbantahkan kawan dengan bukti-bukti yang ada saat ini semua terbantahkan anti-etnis semua terbantahkan nyatanya ada etnis yang simpatik dan mendukung imam besar Habib Rizik Syihab ada dan bukan hanya yang dari muslim bukan artinya perjuangan Habib Rizik Syihab ini murni untuk kebaikan umat contoh jangan lagi ada maksiat jangan lagi ada korupsi artinya berbicara maksiat dan korupsi saja semua agama mengajarkan untuk tidak berbuat maksiat untuk tidak korupsi semua agama maka apa yang dicapkan oleh Habib Rizik Syihab adalah juga ada di agama lain bahwa tidak boleh korupsi bahwa tidak boleh ada yang perbuatan perbuatan maksiat tidak boleh ada melegalkan maksiat dan sebagainya ini kawan kan orang kan semakin aneh semakin tahu ini orang ini mungkin ini Habib ini semakin ditekan semakin di fitnah semakin di hujat marah semakin banyak yang simpatif karena yang disampaikan Habib Rizik adalah menyuruh kepada kebaikan menyuruh kepada kebaikan ya sekali lagi kawan-kawan satu sadaraku mari kita lihat ini semua jadi kalau masih ada umat islam yang tidak paham tentang perjuangan Habib Rizik siap ya entahlah kayak gimana yang jelas yang umat agama lain saja simpatik dengan perjuangan Habib Rizik siap itu umat agama lain masih ada juga yang simpatik kawan maka perlu ditanyakan mereka mereka kalian-kalian yang masih sering menghina mencaci Habib Rizik siap ya saya cuman sahabatmu menyarankan hentikan kawan hentikan dan bukan hanya di Indonesia Habib Rizik siap ini dikenal bahkan tokoh-tokoh agama di luar Indonesia para ulama-ulama yang ada di negara-negara Arab sangat-sangat menghormati Imam Besar Habib Rizik siap bayangkan kawan masa kita yang ada di Indonesia sendiri mau fitnanya ya artinya apa selalu dikaitkan dengan inilah itulah inilah itulah ya ya tapi ini sunatullah ya dari zaman ke zaman kalau ada ulama tokoh agama menurut wang kepada kebaikan ya pasti ada sajalah pasti ada sajalah yang gak senang pasti ada yang gak suka dan itu memang sudah menjadi sunatullah dari awal sampai akhir di dunia ini ini saja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat kuat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati